Apa kabarnya Umi? Lumi ya Mi? Kabar, kabar, kabar baik sayang Cek urang ke apaan Halo citizen selamat datang kembali di Potsi Podcast with C today barengan sama gue Angga Ngok dan kali ini kita akan ngomongin sebuah genre musik yang sangat digemari di seluruh Indonesia yaitu dangdut bahkan Project Pop sempet membuat lagu judulnya dangdut is the music of my country nah untuk ngomongin dangdut ini kan selalu berkembang genre ini selalu gak ada abisnya regenerasinya muncul terus bahkan malah berkembang ada versi-versi dangdut yang berbeda sekarang ini nah kali ini barengan sama gue di Potsi sudah ada wah ini mah legend-legendnya di musik dangdut ada Umi Elvi dan Teh Isdalya yeay! The Queen ya Teh ini The Queen katanya kan Ratu Dangdut Indonesia Umi Elvi luar biasa Masya Allah terima kasih udah datang ke Potsi ketemu saya yang selama ini saya hanya bisa melihat di TV sekarang saya lihat aja nangis 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 tapi sebelumnya untuk citizen mungkin kan penasaran nih ini beneran Umi Elvi atau Teh Is beneran gak nih? nah karena kita sudah protokol kesehatan juga kita sudah swab juga alhamdulillah hasilnya juga bagus semuanya jadi mungkin lebih baik kita buka maskernya aja karena jaman sekarang tuh ya kalau ngelihat gini ih maaf ya siapa ya gitu begitu gini serut oh lu gitu kan oh lu se gitu kan aduh lu se, lu se ternyata ya Nek emang aku juga gitu aduh tolong dibuka dong kalau umpam kita foto Umi gak buka iya itu loh Teh lalatnya gak ada jadi orang bertanya siapa gitu orang tanya lalatnya kemana gitu Bang ya oh lagi jalan-jalan dia empupnya lalatnya disitu kita empupnya lalat disini jadi, jadi apa namanya konsepnya adalah di rumah kita banyak lalat ya Nek jangan-jangan untuk jadi penyanyi dangdut harus punya Teh lalat oh Teh juga juga tapi sekarang lagi sibuk apa Teh Is, Umi Elvi oh kalau ini lagi sibuk juri terus nih ah sama Umi juga tapi masih ada lah di acara-acara dangdut kayaknya gak pernah berhenti ya alhamdulillah alhamdulillah ya rezeki anak solehah waduh amin 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 karena kita masih suka melihat ya Teh Is juga di mana-mana lah sekarang Umi juga masih berkarya oh Umi masih, Umi itu alhamdulillah loh dengan umur yang segini masih bisa masih muda Nek, semalam saya baru ketemu anaknya Umi itu suka nakal masih apa tau gak nakalnya apa nyetir suka drag race katanya Umi bikin keseltria loh kemarin Umi lebih nakal lagi katanya naik motor kenapa aku akbar Umi naik motor kemana enggak cuma itu aja cari angin cari angin beli sayur enggak katanya naik motornya sekarang sambil berdiri ya akrobat kali kita eh lu kalau nanya Umi gak bisa kalau gak pakai nada ya emang harus gimana Umi apa kabar hari ini oh aduh harus gitu sih ya ini tantangan ini tantangan ini tantangan kuduk kuduk kak Umi kenapa harus goyang ya gak apa-apa kan kalau orang mau membuat cengkok tuh macam-macam ada yang begini ada yang begini terserah apa kabarnya Umi 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 bantu udah makan belum capek deh capek deh tapi ini kita ini kan pot si ini biasanya memang kita ngobrol ngebahas kita throwback lah ke masa-masa lalu kita mau tahu kita throwback dulu Umi Elvie Thais perjalanan karirnya Awalnya Kalau perjalanan karir Seminggu gak kelar ya Mi Ya gak dari umur berapa sih Thais Aku lagi mau bukuin Umi maus Promo gratis Pokoknya kalau Umi itu Tapi perlu loh Untuk generasi-generasi muda Bahwa untuk menjadi Seorang seperti Umi gitu Itu perjuangannya Mesti kita tahu gitu Kenapa kok bisa sampai saat ini Umi itu berapa tahun Mi? Aku udah mau 60 tahun ya Tuh 60 tahun berkarya Dan sampai hari ini masih adindut Di TV-TV Ini ada kucrut Iya kan Muncul terus Ini kucrutnya yang gak puas Kalau anak kita kan si Andeberat-andeberat Iya Andeberat-andeberat Kalau dia kucrat-kucrut Berarti Umi dari umur berapa Terjun di musik dangdut nih? Oke Dulu sih sebetulnya gak khusus dangdut ya Dulu pertamanya? Pertamanya Umi mungkin nyanyi jazz dulu gak? Dulu Dulu macem-macem Pokoknya dulu semua Pokoknya nyanyi aja Lagu Batak lah Lagu Keroncong lah Lagu ini Jenis hiburan Itu kan waktu itu kan top-topnya ini Mami Titipus Pan Terus Mami Elika Sim Oh berarti zaman dulu Umi begini Hai apa kabarmu Gitu Untung gak Hai apa kabarmu Itu ngerap Tapi gak aku sih memang dari dulu udah mulai Karena hobi nonton film Sampai molos-molos Molos itu apa? Molos-molos gitu loh kayak cucurut Jadi gak boleh kan kita Kalau dulu gak boleh Dulu kan anak kecil gak boleh Umi tuh berarti sama sama aku ya Aku sama dulu Dindramayu dulu kalau gak boleh tuh Kan ada yang jaga karcis Dulu kita nonton kan bukan di bioskop Misbar-misbar gitu ya Misbar-misbar kan gak boleh tuh Gak misbar banget sih Ada aula gitu lah Oh kita melewat kolong selangkangan si bapak yang jaga karcis Bara raung Kayak beret Kadang-kadang Tante-tante aku ikut dong Terus kita pura-pura pegangan gitu Siapa sih bocah nih ya Oh sama orang lain Terus lagi yang lucu Itu kan kalau di Kalau sekarang kan keren Theater Theater Kalau dulu kan bioskop Sama aja Mi sekarang juga bioskop Oh bioskop juga Kirain kali bahasa kerennya Jadi itu sebelahnya kan pasar nih cerita dikit Itu suka banyak orang pada Enggak bayar Enggak punya duit Jadi kayak aku tuh Begitu udah pulang sekolah Kalau lagi nakal gitu Aku ngintip film apa tuh ya Gitu Oke Ntar lu yang lucu Begitu bubar Teng hari Minggu Kan bubar tuh Yang nonton Terus aku jagain tuh pintu Jadi begitu pintu terbuka Teng aku masuk Umi duluan Aku masuk Karena kan gelap Umi lebih nakal dari aku ya Ternyata Akhir tau gak Keluar Keluar Ada om mama tuh Jangkung orang Keluar Keluar Aku pindah lu Kita di omel Masuknya kemana Ke WC Ngumpet Ngumpet disitu Sampai akhirnya filmnya Menebam pipis Luar biasa Terpaksa Kita tahanin Secara bioskopnya di pasar ya Itu dimana sih Mi Jakarta Daerah Halimun Itu gembira Jalan gembira Tapi bukan Miss Bar Bukan Ada tutupnya Bioskop Ada tutupnya Ada tutupnya Masuk ke rumahnya Tapi berarti pertama kali Kan nyanyi apa aja lah Genrenya awal-awal Pokoknya penyanyi Nah tiba-tiba Fokus di Dangdut Mulai tahun berapa Umi? Dari awal juga Memang lebih cenderung Tapi Dangdut Tapi Dangdutnya juga dulu kan Tapi bukan apa-apa ya Jangan salah Dulu Dangdut juga udah banyak lagu-lagu India Jadi memang Kayak lagu Seroja Mari menyusun Seroja Bunga Seroja Emang ada Indianya Itu ada lagu Indianya Oh ternyata Ternyata Oh oke Nanti abis ini aku nyari Film-film India Jadul Jadul Seperti dulu waktu jaman Kita pik Ada lagu yang Kan ada yang nyanyi Itu juga Indianya Ada Indianya Dari situnya aja Udah keliatan Kalo itu Maya Tapi tidak terlalu Cante banget Iya-iya Pokoknya itulah awal-awalnya Nah kalo tadi Umi Tayis Kalo aku Aku udah 33 tahun Di Musik Dangdut nih Kalo dulu aku ikut festival Nyanyi lagu pop Nyanyi juga Lagu pop Aku tuh baru masuk Dangdut Di tahun 89 89 Itu juga Nyanyi lagu Dangdut Cuman musiknya doang yang Dangdut Tapi Nyanyinya masih lempang Belum ada cengkok Cengkoknya Belum pergi ke salon Dangdut Oh Kan mesti dikeritingin dulu Nek Tenggorokan Iya-iya Nah itu siapa yang akhirnya Mengajarkan Yang ngeritingin Ngeritingin Jadi gini Pada saat Kalo aku ya Kan tadinya festival-festival Ikut-ikut Festival di Bandung Di Jakarta Masuk wajah baru Masih pop Nyanyi lagu-lagu Mandarin yang di Indonesia Masih pop Cover version Kaya Kaya zaman dulu tuh Aku sama Johan Untung tuh Kalo nyanyi tuh Lagu Mandarin di Indonesia Nah terus Tiba-tiba Setelah aku lulus Tes wajah baru Di TVRI Pada zaman itu Kalo mau jadi penyanyi Mau rekaman Harus lulus tes wajah baru Dulu Kalo gak Tes wajah baru Gak bisa masuk Anek karya Safari Wajah baru tuh apa? Like talent search Kayak sekarang Tapi Itu acara TV TVRI Namanya wajah baru Dulu kan Cuman ada TVRI Iya betul Namanya wajah baru Setelah wajah baru 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 masuk di acara-acara TV yang lain Anek karya Safari Nah aku gak dulu Terus ditawarin Lenong waktu itu tuh Nyanyinya tau gak Kalo gak Kalo gak salah tuh nyanyi gini Bang disini aja Bang Terus ada satu produser Aku Rama Kayaknya lagi nyari penyanyi Waktu itu tuh lagi booming-boomingnya Evita Mala Kalo Mungkin kalo buat generasi sekarang Yang gak tau Zaman dulu tuh Di atasnya aku dikit tuh Ada Evita Mala Ada Mega Mustika Ada Mirnawati Itu lagunya lagi booming banget Ketika aku nyanyi lagu Lenong Adalah produser Aku Rama tuh Nyariin ke TVRI Ini gue pengen Suruh nyanyi lagu Dangdut gitu Terus gue bilang gini Sama kakakku kan Mbak Aku gak bisa nyanyi Dangdut gitu Cuman disodorin di kontraknya tuh 6 album Terus aku mikir Wow lumayan nih Ini anak kecil nih Sebenernya SMP kelas Itu SMP SMP kelas Kelas 2 apa kelas 3 gitu Masa iya sih dari 6 album Yang disodorin Aku Rama Masa gak ada yang ngetop gitu Ada nama gue gitu Ya kan Terus aku cuman ngomong sama kakak Kan tinggal sama kakak Disini di Jakarta Dari Indra Mayu gue teh Gimana ya kak Kamu kan bisa ngaji Nyanyi Dangdut itu sama Kayak kita nyanyi Kalau kamu lagi nyanyi Perlombaan ngaji gitu Serius Ya udah gitu aja sama kok Ya udah bismillah ya Gitu ini Album pertama Ya cuman lewat gitu aja Junet Album kedua Tamu tadi undang itu Album terlaris HDX Award Wow Ternyata gak harus Nunggu 6 album Baru album kedua Album kedua Kesininya Alhamdulillah Dari tahun 87 Sampai sekarang Aku gak pernah berhenti Bekerja Wih luar biasa Tepuk tangan dong Tepuk tangan Gitu dong Ini Orang Indonesia Kalau ada yang bagus tuh Tepuk tangan Gak harus disuruh Gak harus disuruh Repot deh lu ah Tapi Berarti kalau bisa ditanya ya Orang yang paling Berjasa dalam karirnya Tihis Kakak Kakak aku Kakak aku Aku Rama Sama TVRI Sama TVRI Kalau Umi siapa? Kenapa? Yang paling berjasa Dalam karirnya Umi Dari awal gitu Kalau awal pertama Karena memang gak sengaja Karena aku nyanyi di teraskan awalnya Sama Abah Pakai gitar Suami ya Mi? Gak pertama Abah dulu Abah tuh ini Bapak Abahku namanya Muhammad Emang musisi Mi? Musisi Jadi nyanyinya macem-macem ya Lagu Lagu sekolahan Jadi yang mengajarkan musik tuh ya Abah? Tidak terlalu ngajar Cuman kita kalau lagi genjerung-genjerung Di depan di teras gitu Nyanyi lenggang 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 kangkung Lagu gitu Lagu sekolahan segala macem Kayak begitu Lama-lama terus Abah karena kan sakit Jadi dia bilang Mesti nyanyi Dia suka ngisi acara gitu Terus saya bilang Bah ikut dong Bah Boleh ikut Tapi harus nyumbang nyanyi Saya bilang Aduh gak mau bah Malu Kenapa mesti malu? Gak usah Yaudah Kalau gak mau nyumbang nyanyi Nanti gak usah ikut Oh gitu Pas satu hari Pas malam minggu Dia juga seniman Tapi yang juga tidak ikut dengan musik sampai habis gitu Karena dia buruh kan Naik sepeda Gitu kan Jadi dia capek banget Mungkin kalau sampai malam-malam Padahal itu malam minggu Yaudah Terus pas satu saat Aku dikasih Terus Aku masih ingat itu di Menteng Sukabumi Di Menteng Sukabumi Rumahnya Bunda Siapa? Didik Puspa Sini nih Jalan Sukabumi Maksudnya Aku kannya Menteng Sukabumi Sono ya Ini juga sih Menteng Jalan Sukabumi Gitu nih Ada jalannya Iya Menteng Sukabumi Orang mikirnya Orang kan mikirnya Jadi di Sukabumi Oh Jalan Menteng Sukabumi Oh Jalan Namanya Jalan Menteng Sukabumi Tapi di Jakarta kan Di Jakarta Iya Di si otaknya ke Sukabumi Sang Ember Habis Umi gak ada Ngapain sih Sukabumi Gak ada jalannya Jadi kita mikir yang Menteng Sukabumi Oh di Sukabumi ada Menteng juga Ya Ah lemong Terus nih Akhirnya udah aku nyanyi di si Aku ikut ceritanya Boleh ikut Tapi Aku diem aja ya Ya Allah Apaan nih gimana Terus Abahku mulai ngeliat aku Mulai kasih kode Dia udah bilang sama pimpinan Musiknya Ntar bocah Kita mau suruh nyanyi nih katanya gitu Ya udah Pas aku nyanyi Dia cari apa namanya Bangku Oke Bangku Karena aku Begitu nyanyi juga Apa dia punya micnya Itu Udah abis Dipendekin Kitanya gak sampai-sampai Berarti Umi umur berapa tuh 4 tahunan gitu Kira-kira Tapi kan belum Belum nyampe Belum nyampe Bisa pak-pak begitu yang keren Iya bener Belum kan udah muka kita aja segini Jadi Umi udah ada di atas panggung Umi naik panggung lagi Pake bangku Pake bangku panggungnya Dulu gak pake panggung terlalu ini Paling 40 cm gitu aja Itu kayak segitu Iya pake level-level aja Terus segitu tuh yang tanjak Iya Umi tapi kan yang nonton gak liat Umi Hah? Oh Umi gimana deh Level gini semprit doang Semprit ya segini Segini Udah itu juga kayaknya Musiknya juga Apa namanya Bukan elektrik Akustika Jadul lah ya Kebetulan abahku tuh pemain gitar Spanis Spanis juga Apa namanya Bass betot Bass betot Udah begitu disuruh nyanyi Ternyata suaranya endul Endul Akhirnya aku udah cari Ayo ambil bangku Ambil bangku Udah udah ditumpuk-tumpuk Masih kurang juga Akhirnya sampe Apa Backnya Saxophone Ditumpuk aja Itu tiga Klarinet Trompet Itu aja Daripada pake jengkok-jengkok Cucian orang diambil Emang itu Mike gak bisa Gak ada kabelnya Ditarik gue repot banget Itu Mike Gak ngerti pake tiang Terus dipendekin gitu Oh alah Kira ini kalo ada kabel kan Bisa ditariknya Iya Tapi akhirnya nyanyi Disitu nyanyi lagu apa Itu Umi Itu dari film sedetik lagi Itu penyanyinya Kalo gak salah Hasnah Tahar ya Aduh Tau banget tuh saya tuh Saya tau banget itu lagunya Gue aja gak tau Yang ek aja yang lebih tuir Dari lu gak tau Apalagi dulu Maksudnya dia begitu Iya Iya Ember Ember Tapi emang Akhirnya udah nyanyi Aku bilang sama Ini kan ada Waktu dulu juga udah pake biola Akordeon Dari situ Umi langsung disuruh nyanyi terus tuh Dari yang pertama itu Terus dia bilang gini Aku bilang gini Om-om Nanti kalo pas masuk Tolong dong Senggol aku om Maksud pake Gituin Kodenya Kodenya Pas masuk Ginyong Masuknya dimana Gitu kan aku gak tau Kok subhanallah Begitu musik masuk Intro pertama sampe Seringat musik Gak ada yang salah masuk Gak ada yang salah masuk Kayak bapak-bapak jaman sekarang Biasa di karaoke ada tulisan Ada tulisan Ibu-ibu Bapak-bapak jaman sekarang kan gitu Ada tulisan Kalo tulisannya belum nyala Dia belum masuk-masuk Betul Jadi kalo Kalo aku dulu jadi Apa nah suara Kalo ini kodenya toel Gak Tapi udah tau Udah tau ini Kayak ada rasa gitu Oh aku mesti masuk disini Udah gitu juga Notasi nyanyinya juga Udah benar Pas benar Gak ada Kecepetan dari beatnya Iya kayak gitu Itu anak-anak semuanya Ampe naik-naik di pohon Karena kita kecil Sampai orang gini Gak suaranya bagus ya Ini kontet apa benar Ngomongnya kontet Kontet apa benar gitu Jadi begitu aku senen Masuk sekolah Akhir ribut di sekolahan Gara-gara suara Umi yang Oh ada penyanyi baru Kecil mungil Suaranya endo Enggak dulu kan Apa Biduan Bukan penyanyi Oh ada biduan Sebutannya biduan kan dulu kan Jadi disitu ada kakak kelas Yang gak naik kelas Gak tau nih masih almarhum Apa udah Namanya Nurmala Masih inget loh Umi Masih inget aku Rambutnya panjang Tapi tinggi Dan kakak kelas dia gak naik Akhirnya Betelor sama-sama aku Aku gak betelor Dia yang betelor Tau-tau dia ngomong sama temen-temen Sebat bawah Eh semalam dia nyanyikan deket rumah gue Terus Jadi semua gitu Oh eh biduan 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 gitu Jadi aku dijelit Biduan Biduan Itu Konotasinya bagus atau Enggak Gelek pada waktu itu Waktu itu gak bagus Gak bagus Jadi terkesan biduan itu Kayak ngebully gitu ya Oh jaman Umi Udah ada bully-bully juga ya Ya antara itu-itu aja Ya Sekolah Hember-hember Hadindut ya Ternyata Beneran Tapi aku memang dulu lucu Jadi kalau abisnya Sekarang juga lucu Umi Umi itu gak pernah gak lucu Betul Kalau main aja kalah Umi Iya kan lucu Iya kan lucu Umi mah lucu Lucu Tapi capek loh kalau ngelucu kan Dan akan nyanyi Iya bener-bener Dengan bersenang Tapi kan berarti emang itu udah gift ya Udah bakat Memang udah Pertama kali tampil Memang abah aku bilang Jangan malu Abah udah sakit-sakitan Kalau abah gak ada umur Kamu bisa bantu orang tua Itu mungkin aku punya tekat disitu Aku gak pernah berangan-angan menjadi penyanyi yang top Atau masuk ke dapur rekaman Gak ada Cuma saya masih ingat waktu itu Pernah abah saya bawa naik beca Ketempatnya ini Mami Elia Elia Kadam Elia Kadam Dia waktu itu masih Elia Agus Bukan Elia Kadam lagi top-topnya Logo terbenung Sampai didateng Dia bilang ini abah deh Bede banget deh Masuk ke tempat pesta orang Gak kenal gak apa Emang gak kenal abah itu? Enggak maksudnya Abah gak kenal sama tuan rumahnya Iya emang Elia Kayak orang kondangan Serius Iya Itu tuh orang tua ya Itu berarti sama kayak kakak aku Tiba-tiba ngejerumusin aja Iya pokoknya dateng terus lagi Manggilnya Sus Elia Sus Elia ini anak saya Dia bilang gitu Dia belajar Doainya Terus aku sempet diginiin Oh mau nyanyi ya Ya mudah-mudahan Ya nanti kamu seperti Tante Elia Gitu Tapi di panggung itu Umi sempet nyanyi gak? Enggak Enggak Aku cuma dipertemukan nama abah Setelah Umi nyanyi Setelah Umi jadi penyanyi Dan segala macam Sampai ketemu gak? Oh iya Nyanyi bareng Akhirnya Dia pegel sama gue Dibilang nih Gimana kecil Gimana aja adek Katanya gitu Emberan Oh udah gitu Dan dia inget gak waktu itu Maksudnya pada momen Ya ditemuin Gak ngerti Aku gak pernah Gak pernah ngebahas Umi gak cerita sih Umi Gak pernah Harusnya Umi cerita ya Lu dulu waktu gue dikenalin Lu sombong Enggak gitu Dia juga Dia juga Ngejud Lu sombong aja Orang banyak Didoain Provokator ya Tapi yang jelas Ya Allah Maaf ya Dia udah meninggal Almarhum Ya Allah ya Rabb Bukannya kita gibah Atau gimana Jadi dia memang Kenapa dia gak suka sama aku Pegel gitu ya Ini anak ucerit Udah pake jengkokan Udah gitu pas udah gedean Kan gak pake jengkokan Gak pake bangku Itu dia punya lagu ciptaan yang Siapakah dia Yang selalu menggoda Gitu Kalau dia memandang Rasa sesak Di dada Itu aku bisa nyanyi kayak begitu Jadi dia kan udah Dia kan udah gini-gini Kalau nyanyi Dan aku si kecil ini pun Lebih parah Bukan lagi cuman gini Gitu Jadi Dia bilang Eh gila banget nih anaknya Siapa nih Yang udah gitu Dimana aja Adindut Adindut Jadi kesel Jadi dia pegel Maksudnya Aduh ada saingan baru gue nih Tapi kan selama Selama berkarir segala macem Pasti gak selalu Yang indah-indah Oh iya Pasti ada pengalaman-pengalaman pahit Di saat lagi berkarir Berkarya Ngerasa ngedrop Ngerasa ngedown gitu Gara-gara mungkin Ya gak tau ya Kalau apalagi sekarang Apalagi sekarang kan Netizen Ya sosial media kan Netizen segala macem Gak tau kalau jalan-jalan dulu kan gak ada Ember Kalau dulu Umi gimana Umi mah dulu enak-enak aja kan Gak ada yang Paling cuman dipegelin Mama Elia Iya kan Gak ada hatersnya dulu kan Mungkin Kalau sekarang kan Mi Dikit-dikit social media Berjuta-juta Apalagi gue Hatersnya banyak Ampe gue Kemarin baru ada tuh Di itu Ini orangku curut Gue buka instagram Terus gini tiba-tiba Di apa sih itu namanya Kalau buka instagram ada banyak Comment Apanya di feed Lain di feed Gimana nak Banyak gitu tuh Apa sih Explore Dia explore Tiba-tiba gini Artis Indonesia yang banyak Hatersnya Ada gue loh di dalamnya Anjir Gak apa-apa Berarti itu banyak yang sayang Tandanya Banyak yang liat ya Gak apa-apa Tapi kalau jaman dulu Ada gak sih Kayak gitu-gitu Ada gak Mi Kalau jaman dulu kan Penyanyi kan gak banyak Mi Atau pengalami Padahal kita ngeliat Tante kita nih Wow gila banget Atau bilang Aduh untung aja Terus ngebayangin sekarang Untung aja Kau hidup Kau top Di jaman itu Kalau gak gue gak tau Dia rusak Namanya Iya Tapi kita memang Karena married kecil Jadi udah gak bisa Macem-macem Alhamdulillah Udah langsung Umi tuh Umur berapa nikah 14 Umi gatel Iya Iya bener lagi Tadi gue udah lempangin loh Tadi Oh Umi Ngomong zaman dulu kali ya Kata-tadi Enggak bukan zaman dulu Gatel Udah gitu Udah gue lempangin tadi Umi Di belakang itu gue ngobrol sama dia Tapi emang orang zaman dulu mah umur segitu udah nikah ya Mi Emang udah pada nikah kan Beda jaman anak-anak jaman sekarang Gak kebetulan kan Zaid ini Abah Abahnya Fitriya ini Almaruang Almaruang Gak kebetulan kan Hensem banget kan Jadi kayak Ah udahlah Cinnok-cinnok Nek Cinnok Udah gitu terus suaranya Terus kan dia bawa lagu India Lagu apa dia Kalau penyanyi India Itu suara seperti Mukais Mukais dia jangan dulu tuh Itu pasti yang membuat jatuh cinta tuh Umi jatuh cinta sama apa gara-gara dia nyanyi gitu Dia nyanyi Itu Terus sama Itu Terus Umi ngerasain dia gini ya Ini cowok penyanyi cakep amat gitu ya Udah gitu aduh jaimnya luar biasa Gua suka banget Jadi yang centil Umi Ih Umi centil banget Eh Kenapa dia Gue senang deh Tengahin Imi Imi gatuh Biarin gak apa-apa namanya juga anak sekarang Iya kan Aku sedang Aku gak banyak kerja Imi serus aku Gapapa dia mau begini modelnya Tapi serus Jadi berarti yang centil dulu sama apa tuh Umi ya Bukan dia Karena dia banyak yang menggoda cewek-cewek Oh banyak Oh tapi dia sukanya sama Umi Mana namanya kan susah ya Dia kan pake fam ibunya Bin Syahab Jadi Zed Syahab Waktu itu Ya engklung Susah bener kan makhrut Makhrut Arab kan Kita gak pernah kayak gitu-gitu Sampai kita tulis Zed Syahab Terus Umi ini Umi doain mulu tuh Ya enggak gitu Kira-kirain kan Dia pertama Aduh aku Aku senang banget pas dia nyanyi Tiriduar Tiriduari kerai ke jogi Tiriduari kerai ke jogi Itu dia nyanyi itu Mana musiknya gak bagus Tapi dia senyum aja Tapi tetep gitu ya Jadi auranya terpancar Biar nyanyinya gak bagus Kalo buat Umi mah pasti bagus aja tuh orang Enggak emang bagus Udah jatuh cinta itu Enggak begitu Enggak emang bagus ya Perusahaan itu gak perusahaan pergatelan Oh Justru dia termasuk Emang baga sekarang ya Dia termasuk orang yang mengagumi suaraku Tapi Mi Tapi Mi setelah Umi Setelah Sorry gue bukannya Nganasaran Enggak apa gue senang Terusuali gini Gue berteman sama Umi itu udah lama banget Tapi gak pernah nanya gini Gak pernah tau Maksudnya gini Pengen tau Kenapa sih setelah Umi nyanyi Si Abah Enggak nyanyi Enggak nyanyi Enggak tau ya Aku sempet di Enggak boleh nyanyi juga Waktu itu Tapi Abah emang bener Udahan gak nyanyi setelah Umi Enggak Kalau di luar nyanyi Cuman belum merekaman Waktu itu Jadi Umi duluan yang merekaman Kayaknya dia ngalah sama bininya Ember Oh Bini gue mau sibuk nih Udah gue ngurus rumah tangga kali Enggak Waduh begitu Eh ini jamaah nih kan Iya enggak Jamaah gitu Jamaah Itu orang-orang keras Orang pendidik Iya kan Tapi dia ngerti Solfetnya kuat Note balok Bagus Mengerti Terus note angka mengerti Dia nih Orang nyanyi Itu apa namanya Oma waktu itu sama-sama Oma turun Tali gitarnya Gitarnya Dia bilang Mak Tali empat Maikin Jadi waktu pas orang Dia ngerti Dia ngerti banget Dan telinganya Makanya Orang kalau ngeliat aku rekaman Kan yang Yang ini Jagainnya Jagain dia Ya Allah Dari itu pencipta ada Terus temen musik ada Ampe Jalan Abis semuanya Pada gak tega ngeliatin aku Oh Umi digalakin Digalakin Maksudnya Kurang terus Pokoknya perfeksionis soalnya Harus bagus Dia ngerti musik Eh udah top Elvi suka isi juga Tetap aja Kalau Betawi bilang Dingomelin Tapi kan Eh Umi maaf ya Tapi kan itu yang membuat Umi sampai sekarang Berarti jasanya apa ya Itu luar biasa Nah balik lagi Tadi pengalaman pahit Kalau yang pahit Ya itu pahit loh Dimarai kaki loh Tapi yang pengalaman pahit Juga ini Kita nyanyikan Naik beca Naik terk Ada jalan berapa kilo Dari jalanan depan Masuk ke tempat show Bayangin Tuan rumah Ngasih kita pepaya Ini satu Gede sugini Tuk pepaya Ampe di pinggir jauh Udah bonyo Karena Karena jauh Karena jauh Kan pepaya cepet mateng isi Jadi begitu sampe Depan jalanan Ya Allah bonyok Yaudah aku buang aja Jadi dulu bayarannya pepaya Enggak juga Cuman dioleh-oleh Kalau ada Ada pisang nangka Emang jauh banget Mi Itu ngamen dimana Jauh lah berapa Itu tuh ragunan Yang sekarang jadi ragunan Itu di perdalaman situ Ya Allah itu mah gak jauh Kali ini kira-kirain Mau nyanyi Di luar kota Enggak tapi zaman dulu Mungkin jauh Ada jalan raya Jalan kemang-kemang Itu kan tanah Itu kan Itu kan tahun 1930 ya Jadi kayaknya jauh Muke lu Muka lu jauh Muke lu jauh Aku tahun 1930 belum lahir Norak banget deh Ih Nilek mah deh Umi tanggal lahirnya berapa Ya enggak orang tadi Umi kan berkarir aja tahun 64 Awalnya rekaman Aku tahu tapi Ah yaudah Kalau gak gitu gak seru dong Tapi kalau TIS Ada pengalaman pain gak? Banyak lah Sama aja kayak Umi Kalau sekarang tuh kan kita kayak nyanyi Kayak show-show keluar kota tuh Udah tinggal promonya Di sosial media Kalau zaman dulu tuh kita nyanyi malam Hari ini tuh sore Sebelum kita dandan Ini orang kucrut Kita diarak dulu nih Pakai truk Ngapain? Dadah-dadah Sekampung keliling Keliling Itu namanya rolling ya Mi? Rolling show Itu sebenernya apa? Waro-waro kemasyarakat Udah ada nih Artisnya udah dateng Karena zaman dulu tuh orang Kalau gak kayak gitu Suka gak percaya Dipikirnya Dipikirnya bohong Boong Kayak itu film Memuter film Pakai beca Saksikan 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 Bayangin Begitu Diarak Diarak Namanya rolling Kita rolling dulu Kalau zaman sekarang gue udah Gak ada ya Keralatan mehong Ini muka gue Ada sepulutan Pasti gara-gara itu Nyanyi Diarak-arak Dada-dada Ampe pegel Daripada nyanyongnya Lebih capek Di rollingnya Tapi itu ya Apa ya Kayak cerita Pengalaman aja Jadinya kan jadi punya cerita Buat yang muda-muda Yang di bawah kita Sekarang ini Dari Umi Elvi Terus ada Generasinya TI Sampai sekarang kan Banyak sekali Generasi-generasi yang baru Bermunculan Terus Bahkan Dangdut itu Sekarang makin luas kan Ada dangdut apa Dangdut apa Koplo Ada remix Gak macem Nah kalau menurut TI Sama Umi Dengan Munculnya Genre-genre Dangdut yang baru ini Apakah Ini gak gini Harusnya dangdut atau gimana sih Enggak Kalau aku sih Aku sih Namanya musik itu kan Semuanya Pokoknya dangdut ini ramah Mengikuti jaman Mengikuti Dangdut itu adalah Musik yang welcome Sama semua genre Tau gak Betul Mau diapain lagu Sunda Didangdutin Bisa Apa aja gitu Cuma kalau koplo Ya Boleh Boleh-boleh aja Sah-sah aja Iya kan Yang penting kalau Umi Asal jangan lagu sedih Dikoploin Gitu ya Karena gak pantas Liriknya sedih Jadi tolong Supaya Kita harus lihat Bagaimana syair Kemauan syair itu Pantes gak sih Dikoploin Karena harus disesuaikan Betul Masa liriknya sedih Dung-dung Dung-dung Embera Dari pagi Sampai sore Begitu Kita akan coba Buktikan Tadi kan semua Dangdut itu adalah musik yang ramah Semua bisa di-dangdutin Lagunya Noah yang terdalam Takkan lelah Itu ada liriknya Aku menanti Takkan hilang Takkan hilang Aku menanti Coba Umi dulu Takkan hilang Cintaku ini Asik Terus hingga saat Kau tak kembali Kan ku kenal Di hati saja Kayaknya notenya bisa ikir rambat Kita dirabat ya Ini rambat-rambat Ini mah gampang Tais, tais Versi Aduh Isdah liat Takkan hilang Lelah Aku menanti Takkan hilang Cintaku ini Hingga saat Kau tak kembali Kan ku kenal Di hati saja Nadanya nada cowok sih ya Mi Jadi kita kayak kurang Tapi itu ya Nah penasaran deh Kalau penyanyi dangdut tuh emang harus cengkok Harus begitu Namanya dangdut Yang membedakan Lagu dangdut apa lagu pop Itu kan ya cengkoknya Tapi kan Cengkoknya Tais sama Umi Alvi Punya karakter yang berbeda Jadi setiap punya dangdut tuh punya Harus begitu Kalau enggak nanti gak bisa bedain Nanti kayak Umi Elvi Elvi sukai si satu Umi Elvi sukai si dua Tidak susah ya Nah tadi ya Saya terbersit pertanyaan Kalau tadi Gak pernah update Soal musik Sebenernya Tais emang pecinta dangdut Atau musik lain Atau jenis musik lain Jujur 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 Ayo Siapa tau dia ternyata hip hop Aku kalau di rumah Gak pernah denger Aku tuh dengerin lagu dangdut Kalau aku ada PR Mau nyanyi lagu dangdut Karena biasanya dengernya pop Lagunya pop Deng ikut-ikut anak-anak Paling agama dangdut-dangdut tuh India Gue pecinta India Parah Oh Korea enggak 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 Oke Gue seneng yang looknya tuh Brewokan Iteng keker gitu Bukan yang Umi langsung Oriental Gitu Mi Kalau aku Ya kan timur tengah Iya sama Ngemberan Tuh Kalau aku tuh malah Yoga aja Senem aja tuh musiknya India India Kalau Umi Emang suka dengerin lagu dangdut Atau Malah dengerin Yang lain genrenya Aku sering Denger lagu-lagu Hindustan Tuh Kan sama Eh ada cucunya Umi Bella Kalau nyanyi lagu India Allah Anaknya Fitriya Elvi sukanya sih Bagus banget Dia lagu Arabnya asyik Lagu India Bagus banget Umi kenapa sih gak diiniin Umi mah gitu Cucunya gak diorbitin Umi mah kebiasaan Kenapa sih Embu Kan bagus Bella Saya tahu Tapi kenapa Tapi Cabi berhubung Itu kan dia ada suami Jadi tetap kita tidak boleh melangkah Memaksakan Harus kita izin Tinta boleh lebo Mi Enggak boleh lebo Amat dia Tergantung keinginan Cuma dia kalau sudah suruh joget-joget gitu Dia setiap kalau ada perkawinan Kita daulat dia lagu Arab Atau lagu India Sumpah bagus banget itu Suara slangnya tuh Suaranya India banget Aduh Kayak singkong itu Bener Bener Dan kayak Apa Jenre Voicenya tuh Voicenya tuh Voicenya si Bella ini India banget Karena kan Orang India kan Nyanyi punya khas kan Dari yang Apa Head voicenya Selalu dipakai Itu Bella Dan gurunya Siapa dulu Siapa Itu dia belajar Banyak sekali Belajar sama Abah Amat Zek Terus sama aku Aku pikir Umi loh Gue udah pikir Umi Abah tetep ya Emang ternyata Abah Enggak dia soalnya lagu India Masya Allah Abah tuh ya Aku paling suka dengan lagu dia Judulnya Cowok Dwi Kacan Gimana tuh Mi Itu Cowok Dwi Kacan Itu Cowok Dwi Kacan Apa sih Apa sih Bukan saya Orang India Dia lucu ya Dia lucu ya Suka dengan lagu India Tapi orang bilang Cowok Dwi Kacan Laki dua kacan Emang dia Emang begitu Ember Aku tau banget Aku tau ya Pokoknya Pokoknya anggap lucu aja Ember Aku maha sih Mi lagunya Itu Cowok Dwi Kacan Judulnya Wajahnya yang cantik bagaikan Umi tuh sampe judulnya tau Bulan Bulan 14 hari Kan bulan ada Bulan 14 16 Pirama Nah ini 14 Perasaan bulan cuma 12 Makanya Makanya gue tadi Iya iya aja Emberan Iya iya aja Udah sama Umi Udah pada Karena pasti pengetahuan dia Lebih banyak dari kita Nah iya Nah lu yang beranakin Siapa Ember Nah ini Ini di luar Di luar Permusikan dan Perdangdutan lah ya Ini ada pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Kan Orang masyarakat tuh Ngeliat Tei Is Umi Elvi Sebagai Wah Apa Apa ya Legend lah Umi Queen of Dangdut Indonesia Tei Is udah divanya Dangdut Indonesia Pernah ke pasar gak sih Sering lah Kau aku mah Kepasar Kepasar gitu Gak dandan Karena harus Selama ini kan Kita ngeliatnya di TV tuh Cantik Dandan Eh gak dandan juga cantik Gilda Enak aja Aduh gue salah nih Aduh Aduh Dia menurut lo Enggak Maksud gue Maksudnya Ngerti kan Ya iya Kepasar aja Sehari-hari Gak kita kan Aku gak tau Kalo Umi ya Kalo aku Kalo aku tuh kan Manusia biasa banget Aku kalo umpamanya Apa ya Tidak dalam area Dunia Keartisan Gue ya orang biasa Yang pake Pecelana pendek Pake tank top Pergi kemana Gitu Sebegitunya Sebegitunya Masih makan bakso Di atas pinggir Di atas got Dan itu enak banget Naik motor Sama laki gue Naik motor Kayaknya sini makan bakso Di atas got Gak ada tukang basonya Emang Emang seneng aja Di atas got Emang seneng di atas got Aja dia Gak ada tukang basonya Dia bawa baso Dia makan di atas got Enak sensasinya Gak kan kalo Aku tuh seneng Seneng jajan Yang di pinggir jalan Jadi emang Kalo Umi Aku gak tau kalo Umi Aduh Kalo aku di pinggir jalan Kayaknya Umi Kalo Umi Pasar yang datengin Umi ya Enggak bukan Enggak aman Tukang amin banyak Oh iya Dulu aja waktu masih sering Shooting Udah kita diap Masuk di toko Kita pindah nih Kita Cubit-cubitan Pindah lagi Cubit-cubitan Ya ampun Gue kayak topeng monyet Perasaan diiring-iringin orang Anak-anak Jadi karena itu Umi gak mau Enggak aku sih pernah Waktu itu sebelum ini banget Aku ke pasar ya kan Beli kopi apa-apa Kan sekarang ada masker Mi bisa nolong Ah bener Iya kan Tapi jangan Besok Umi ke pasar Gih Pake masker Tapi jangan Tapi jangan ngomong Ember kalo ngomong Ketauan Abis Umi gitu Hai Cabai berapa Berapa Minyak ada gak Minyak Oh ini Elvis Kaisi nih Dimana yang only ya kan Enggak lu kayak Vega deh Suka dilebih-lebihin deh Padahal sih aku gak ngomong kayak begitu deh Ntar Umi gini Minta bawang 2 kilo Ya gimana orang gak tau Tapi Enggak tapi emang bener Mungkin Kayak aku pernah Aku dulu tuh Mi Tahun berapa ya 20 20-an tahun 25 tahun yang lalu kali Orang kan bilang Tanah abang Tanah abang Bagus gitu Bulan puasa nih Mi Mau ngebeliin saudara-saudaramu Kena kerudung Apa gitu kan Eke Pas kebeneran lagi pilek Oke Pakai kerudung Pakai cadar Dong Udah nih Pakai cadar gue Empean Begitu Ini berapa Aduh ingus gue nih Gue pengen ngebersihin Ingus ya kan Otomatik Gue gini dong Terus gue Ngomong Jangan segitu Kali segini Wah isdalia Isdalau Alemong Itu gue langsung Pergi Terus akhirnya gue suruh Minta tolong kakak gue aja Beli ke tanah abang Karena ya Suara 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 aja orang bisa mengenali Ya 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 Karena masyarakat ini Pasti kan pengen tau Eh pasti kan Gak pernah mana mau Isdalia Enggalah Ke pasar Umi Kalau Umi Ternyata enggak Kalau aku ada tukang amin Lagi makan Gue juta Ntar dulu ya Makan dulu Gitu Tungguin aja Tapi kalau sekarang Ngomongin balik lagi ke Dangdut Menurut Umi Sama T.I.I.S Kan sekarang zaman Udah berkembang ya Segala sesuatu Teknologi Modern Eh Segala sesuatu Sudah modern Apakah Dangdut Akan tergerus Enggak 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 akan Jangan dong Karena Dangdut itu Update terus loh Iya ya Dangdut itu Makanya kami dibilang Kalau musik pop mungkin Gitu gitu Ya musik pop lah ya Walaupun update nya pasti Musiknya Mixingnya Apa segala macam Begitupun dengan musik Dangdut Tetap Justru kalau musik Dangdut Banyak banget Teragamnya kan Setiap tahun ada aja Ambiaran lah Kalau sekarang itu tuh Masih dalam keluarga Dangdut loh Keluarganya keluarga Dangdut gitu Dan jangan pernah lupa Apa Iya kan Dangdut adalah punya Indonesia Itu dia Itu Yang membedakan itu Itu Nah ini mungkin terakhir dari Umi Dan dari TIS Buat Generasi sekarang Ya Yang mau jadi penyanyi Dangdut Yang Pecinta Dangdut juga Gitu Apa pesan-pesannya buat mereka nih Kalau aku sih memang Kalau ingin menjadi penyanyi Dangdut yang bisa Berlanggeng Bertahan Pertama Satu keseriusan dia harus ada Itu dia satu Ya kan Jadi bernyanyi dengan benar Notasi yang benar Terus attitude dia juga untuk tampil Itu penting Itu penting banget Dan juga jangan ikut kompetisi lagu Dangdut tapi di luar sok-sok bule sok-sok pop Itu yang aku juga kadang-kadang gak suka Maksudnya gimana kompetisi Gini loh Jadi orang tahu kan dia ikut perlombaan Dangdut tapi di luar dia sok nyanyi lagu Lagu pop Jadi gak ini gitu loh Maksudnya gak konsisten Gak konsisten Dikenal sebagai penyanyi Akhirnya jadi orang rancu Justru sebenarnya kalau lu memang juara Dangdut menurut Umi mungkin ya Jadi ya lu nyanyi Dangdut aja dulu sampai orang tahu nanti Nanti kalau umpamanya beda-beda ini tuh Beda-beda Acara lah Beda kes kalau umpamanya ada acara kita diminta nyanyi lagu Pop atau apa Maksudnya kalau untuk anak-anak baru ya lu disitu konsisten dulu aja disitu Ya kadang-kadang di kompetisi kadang-kadang ada kita lihat keseriusan dia dalam bernyanyi luar biasa Tapi setelah dia nyanyi di luar kita lihat berbeda banget Aku kepengen lu nyanyi seperti yang lu lagi berlomba Iya bener Yang serius gitu loh Iya kan Nyanyi Dangdut ya Mi Sama jangan banyak ini deh Jangan banyak ini Onok Kucrut Aduh itu apaan bahasanya tuh Itu bahasa baru ya Ini loh maksudnya Jangan kebanyakan bergimik Jangan kebanyakan bergimik Cukup di acara TV aja kalau mau ada gimik Itu kan program ya kan Kalau in real life nya mendingan yang real aja deh Jadi Dangdut notosi Dangdut enak ya Jangan banyak sensasi-sensasi Karena semua yang serba sensasi itu waktunya gak lama Begitu sensasi lu kelar orang gak ngomongin lagi Begitu ada sensasi yang lebih besar ya lu ketutup juga Kelar kegerus gitu Iya betul Karena lagu Jadi sebenernya Iya kan Jadi penyanyi itu jujur Apalagi di Dangdut harus jujur Jadi lagu yang benar kalau kamu mau infrop mau apa is oke Boleh-boleh aja sasa aja Tapi bernyanyi dengan benar gitu loh Mau di kemanain nih lagu Jangan tinggal Wah main tinggi-tinggian suara Kalau gak bener gak dapet Akhirnya fals Kalau mau jadi penyanyi Dangdut bisa nyanyi dulu aja Jangan lu gak bisa nyanyi lu pengen Apalagi Dangdut, Dangdut tuh susah loh Susah loh ya betul Karena cengkok dulu lu cari salon dulu dia tuh keritingin dulu Tenggorokan loh Tapi memang gak semua Dangdut berarti harus dengan cengkok-cengkok yang tetap ada tempat-tempatnya juga Jadi jangan berlebihan pokoknya semua itu gak boleh berlebihan lah ya Harus pas gitu ya Karena yang enak tuh yang pas Pas Ya udah terima kasih Tei sudah datang ke posi Umi Ambi terima kasih juga sehat-sehat selalu Amin Insya Allah doa-fi doa Terus berkarya juga buat Indonesia dan buat citizen semua ya Akan kita tetap berkarya ya Amin 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 Terima kasih buat citizen yang udah nonton posi episode kali ini Jangan lupa follow Instagram dan Youtube kita di at C2day News Saya Ngangguk pamit Sampai ketemu di posi berikutnya Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton